kalau di saya Kak masih on process sekarang kelihatan enggak sih? enggak nah oke terima kasih Alia dan teman-teman disini ada berapa orang nih ada 41 orang ramai sekali guys oke jadi sebelumnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat lagi semuanya oke sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik Universitas Sasarudin yang telah memberikan saya dan Society of Renewable Energy untuk menyampaikan sedikit apa ya menyebarkan sedikit ilmu dan juga bertukar ilmu bersama teman-teman HMPF pada kesempatan hari ini selanjutnya disini kita ada nama programnya era digital yang ketiga terus temanya solar energy yaitu produk unggulan transisi energi oke hari ini temanya sangat menarik jadi teman-teman dari 43 orang yang bergabung sekarang ini saya harap bisa berpartisipasi secara aktif karena apa ya ini kan kajian ya jadi saya harap bisa saling bertukar pendapat bertukar ilmu baik dari teman-teman masing-masing maupun dari saya ke teman-teman atau dari teman-teman ke saya oke selanjutnya tadi sudah diperkenalkan sama moderator tapi saya kembali memperkenalkan diri saya oke sebelumnya salam terbarukan saya Fitrulan dari Presiden Society of Renewable Energy Universitas Asana Din periode 2021-2022 nah saya ini sama seperti teman-teman disini dari fakultas teknik juga tapi dari Departemen Teknik Perlingkungan Angkatan 2019 kemudian buat teman-teman yang mau keep in touch boleh add link-in di Fitrulan Dari atau kalau misalkan mau ngirim apa ya kayak dengan stiker begitu atau mau berpartner sama SRI Unhas itu boleh email ke fitru at sri.co.id nah sebelum itu saya juga bakalan ngenalin sedikit tentang SRI jadi SRI itu apaan sih nah SRI itu atau Society of Renewable Energy merupakan organisasi yang dari pemuda untuk pemuda untuk mendorong transisi energi yang ada di Indonesia dan pada tahun 2025 kita akan bervisi untuk mendorong transisi energi juga untuk seluruh dunia nah teman-teman disini ada 41 orang nih boleh sih enggak guys buat on-camp disini ada Deniz ada Rahmi ada Abian ada Adek ada Ainur Rahman Amriyasti Arya Wijaya Ainun Serikandi terus Mutmainna ada Fawzen Duga Regina Fatul dan lain-lain guys kalau kalian mau on-camp silahkan on-camp karena non-verbal communication is matter oke jadi sejak didirikan ini SRI didirikan di pertama kali didirikan di Institut Teknologi Bandung atau teman-teman pasti pernah tahu lah ya Institut Teknologi Bandung ITB nah SRI ini didirikan sama yang namanya Kazagi Berian nah saat ini Society of Renewable Energy sejak 2019 sudah ada di 40 student chapter nah jadi sekarang kan udah 2020 sudah hampir 3 tahun lah ya nah di 3 tahun ini kita sudah tersebut di 40 universitas di seluruh Indonesia dan sudah tergabung sebanyak 3 ribu lebih pemuda di seluruh Indonesia dan menjangkau 150 ribu lebih orang nah kita menjangkau nya dengan 300 lebih event yang kita adakan di seluruh Indonesia nah kalau SRI itu sendiri gimana sih nah kalau kalian tahu senior kalian yang namanya Kak Li ya Kak Dewi itu elektroangkatan 2017 ya mereka membentuk Society of Renewable Energy ini karena melihat mahasiswa yang ada di Universitas Sanudin ini perlu untuk berkontribusi dalam transisi energi ini apalagi ini adalah organisasi yang bersekala nasional jadi bakalan lebih mudah untuk berkoneksi dengan teman-teman di universitas lainnya nah selanjutnya selain itu Kak Dewi dan Kak Lia ini juga melihat sebenarnya mahasiswa pun khas ini punya potensi yang lebih nah cuman nggak ditunjukkan aja cuman ya itulah gitu guys terus sejak 2020 ini jadi SRI UNHAS itu didirikan pas pandemi dan itu padannya sangat sulit tapi ternyata kita merupakan student chapter yang ke-6 di Indonesia nah sejak saat itu saat ini sekarang tersisa 30 mahasiswa yang tergaung di Society of Renewable Energy semuanya dari angkatan 2019 dan 2018 di Fakultas Teknik selanjutnya selama 2 tahun ini kita menjangkau lebih dari 1.600 orang dalam 6 event nah itu doang sih kalau perkenalan dari SRI dan SRI Universitas Pasar mungkin nah kalau teman-teman mau tahu info lebih lanjut boleh follow di Instagram SRI Indonesia dan SRI UNHAS nah khusus untuk teman-teman yang datang di sini ada 43 orang ini spoiler ya guys jadi bentar malam itu kita bakalan upload pengumuman yang sangat penting khususnya untuk teman-teman 2021 dan 2020 jadi jangan lupa untuk dinyalakan notifikasinya oke nah sebelum kita lanjut ke pembahasan kita tentang solar energy pasti kita enggak af dulu dong kalau enggak ngebahas yang namanya energi terbarukan iya di sini teman-teman ada enggak sih yang tahu apa itu energi terbarukan pasti pernah lah ya dengar ada yang bisa rasen guys ayo atau kalau enggak ada saya tunjuk oke kita lihat coba ini deh Aziza Aiman Zahira atau ada yang mau rasen guys ayo atau dari moderator deh Alia mana Alia saya kak Alia pernah dengar energi terbarukan kan iya pernah dengar ya oke tahu enggak sih apa itu energi terbarukan yakin sih pasti Alia tahu menurut saya itu kak energi terbarukan merupakan suatu solusi dari kritisnya sumber energi yang tidak dapat diperbarui sedangkan energi terbarukan ini kak selalu bisa diperbarui kak selalu ada pembaruannya hari dan sebagainya kak oke bagus sekali Alia nah coba deh Alia tunjuk temannya lagi supaya bisa share ilmunya tentang energi terbarukan tunjuk besti mau Alia oh ini Fitriya ada tahu kak yang rise oke tadi Fitriya rise hand tuh ya kak ya kak minta maaf kak tidak mungkin karena jaringan kurang kurang bagus juga kak nah oke tidak apa-apa yang penting oke silahkan Fitriya Fitriya kan nama panggilannya pipi kak oke baik kak terima kasih terima kasih atas kesempatan telah diberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fitriya Ramdha Yufri nah halo Fitriya tidak kedengeran tes samlek oke bagus boleh dilanjutkan Fitriya baik menurut saya oke boleh deh lewat chat Fitriya oh iya kak oke sama ini Fitriya coba tunjuk lagi besti mau satu orang oke deh Fitriya ditunggu di chat atau ada lagi enggak guys yang mau pop up nah oke kalau sudah enggak ada yang mau pop up sambil kita tunggu Fitriya tulis jawabannya di chat kita beralih ke pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya itu kita start with why kenapa energi terbarukan nah yang tadi siapa Alia bilang itu kalau energi terbarukan itu menjadi sebuah solusi untuk energi masa depan ya nah jadi kalau misalkan energi yang kita gunakan saat ini atau yang berasal dari batu bara atau kol nah itu kan sifatnya tidak terbarukan suatu saat nanti batu bara itu akan habis nah selain itu untuk membuat batu bara ini menjadi listrik ternyata itu menghasilkan banyak sekali emisi atau karbon nah untuk salah satu permasalahan di dunia ini adalah pemanasan iklim atau climate change ya jadi salah satu sektor yang paling banyak menyumbang emisi gas rumah kaca itu adalah dari sektor energi itu permasalahan dunia yang sampai saat ini masih belum diatasi nah ini Fitria sudah muncul energi terbarukan menurut Fitria adalah energi yang memang berasal dari sumber daya alam dan tidak ada habisnya contohnya matahari air maupun angin oke terima kasih banyak Fitria keren-keren nah oke terus kenapa harus energi terbarukan dua alasan itu tadi yang pertama itu adalah dia tidak pernah habis dan yang kedua itu dia terbarukan atau ramah lingkungan di dalam satu kasus itu energi terbarukan itu menghasilkan lebih sedikit emisi daripada energi yang tidak terbarukan bahkan bisa tidak menghasilkan emisi sama sekali nah contohnya tadi kan sudah disebut sama Fitria itu ada air ada angin terus ada juga salah satunya adalah matahari yang mau kita bahas hari ini contoh-contoh lain apa sih ada yang tahu enggak sih Fitria tunjuk lagi satu orang bestimu mana Fitria belum di left iya kak coba tunjuk satu orang bestimu buat ini contoh-contoh energi terbarukan tabe kak nana regina ya regina mana regina mana regina bestimu si Fitria halo regina coba deh host us to unmute ada tadi regina aku lihat iya oke regina regina di mana sekarang di rumah di rumah kak oke bagaimana perasaan mau ikut kajian hari ini gimana kiri nana regina iya mahasiswi dengan nim D041211013 halo regina eh ini regina nana regina dipanggil nana atau regina nana kak oke nana coba deh contoh-contoh energi terbarukan yang lain selain matahari air sama angin ayo atau ada yang mau bantu nana guys panas bumi kak iya betul sekali salah satunya juga panas bumi oke deh makasih nana iya kak pintar-pintar anak karet tuh guys jadi mo kak tunggu juga yang lainnya dan ini udah-udah mau on cam deh masa tawa alia aja sendiri on cam nah oke selanjutnya itu ya tadi kan sudah disebutkan sama alia sama Fitria sama nana kalau salah satu energi terbarukan itu adalah dari matahari atau biasanya kita kenal dengan energi surya nah kira-kira bagaimana prosesnya ini matahari yang lagi senyum-senyum sekarang ini untuk diubah menjadi listri sebenarnya prosesnya itu tuh kayak panjang tapi sebenarnya bisa jadi pendekkan kayak gimana ya bisa jila disimpulkan yakin ya pintar-pintar anak elektro disini susah masuk elektro loh oke lanjut saja ke prosesnya oke jadi disini sudah ada ilustrasinya ini kan matahari waktu SMA pasti tahu kan matahari itu radiasinya membawa apa apa yang terkandung di cahaya matahari itu pasti semuanya sudah pernah dengar yang namanya foton nah foton ini sebenarnya kalau misalkan dia diserap oleh bahan yang semikonduktor nah nanti itu dia bakalan dapat berpindah ke yang namanya conduction band nah ketika dia berpindah foton-foton tadi elektronnya dapat berpindah conduction bandnya maka dia akan menghasilkan energi untuk berpindah ke dalam ke dari conduction band yang satu ke conduction band yang lainnya sehingga ketika dialirkan dia tidak akan kembali lagi ke tempat asalnya jadi dia terperangkap di panel surianya nah setelah terperangkap di panel surianya terus dengan bantuan semikonduktor ini tipe P dan tipe N nanti dia akan dipisahkan yang mana tereksipasi dan yang mana tidak kemudian setelah dialirkan nanti dia akan menghasilkan arus listrik nah teman-teman disini ada tidak yang tahu kira-kira arus listrik yang dihasilkan oleh panel suria ini arus listrik apa tadi siapa itu on cam ayo guys dengar dong ini abian halo abian tiba-tiba abian coba deh syafullah iya pertanyaannya tadi bisa diulang iya tadi kan dari energi matahari di panel suria ini diproses buat jadi listrik nah kira-kira syafullah ini arus listrik yang dihasilkan sama panel suria arusnya itu arus apa ACK atau DC baik kalau energi yang dihasilkan dari energi matahari kemudian dikonferensi ke panel suria itu energi yang dihasilkan adalah energi direkaren atau energi apa sih yang nama ya energi direkaren tapi nanti energi dari direkaren ini akan digunakan dikonferensi untuk peralatan listrik seperti arus listrik yang menggunakan alternatif karen balik dia kalau itu itu sepengetahuan saya terima kasih oke bilang juga pintar-pintar anak elektro ya jadi betul tadi yang syafullah bilang jadi energi yang dihasilkan dari panel ini itu adalah energi listrik yang arusnya adalah arus DC tapi kan yang digunakan di rumah-rumah itu adalah arus apa guys arus AC kan jadi perlu dikonferensi lagi nah disitu nih apa nih perannya mahasiswa elektro mahasiswa-mahasiswa elektro yang hadir saat ini ada 40 orang untuk berperan dalam transisi energi melalui ini tadi bagaimana caranya konversi arusnya nah kemudian selanjutnya apa ya ya kan ada yang dipelajari ini konversi energi ada enggak sih cabang ilmunya atau mata kuliahnya ayo siapa mana tadi syaiful lah mungkin bisa tunjuk lagi temannya oh iya tunjuk denis christian denis oke denis mana ini denis denis christian coba deh host seluruh unmute halo denis ya oke halo bisa diulang kayaknya nah oke jadi ini tadi denis ada kan pelajari yang konversi energi dari eh konversi energi konversi daya dari DC ke AC apa nama cabang ilmunya itu kalau di elektro atau kalau enggak mata kuliahnya kak apa kalau boleh tahu apa tuh kalau di elektro itu ya ada mata kuliahnya tentang konversi energi oh konversi energi itu artinya yang kayak ubah matahari dari listrik kan kalau misalkan yang ubah arusnya itu apa namanya dong dari arus DC ke AC atau sebaliknya atau apakah beda kan namanya mungkin bisa saya bantu si DGT iya bantu siapa itu saya tadi saya full lah oh iya saya full lah oke alat yang digunakan untuk untuk mengkonversi energi listriknya itu dari AC dari DC ke AC itu kalau nasal itu inverter oke oke deh terima kasih ilmunya teman-teman elektro oke interaktif sekali ini anak-anak elektro guys di kajian oke itu tadi tentang prosesnya terus sekarang kita lanjut tentang energi surya di Indonesia nah sebenarnya ini data yang paling baru dari IISR nah dari data dua tahun ini ternyata terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke 2020 untuk peningkatan energi surya di Indonesia nah dari data ini kalau bisa teman-teman lihat disini ada 181,2 ini satuannya megawatt terus waktu 2019 itu masih mencapai 152,4 megawatt nah dari sini terjadi peningkatan sekitar berapa ini kalau 181,2 dikurang sama 152,4 sekitar di atas 25 megawatt lah ya guys nah terus kalau dilihat sebelumnya di tahun sebelumnya lagi pada tahun 2018 itu ternyata penggunaan energi surya di Indonesia yang sudah terinstall itu masih 106,2 nah sedangkan di 2019 152,4 nah selisihnya ini sekitar 40-an megawatt artinya apa di tahun 2018 ke 2019 itu peningkatan instalasi solar surya itu lebih besar daripada 2019 ke 2020 nah sebenarnya ini beda berapa ya beda 50% layak dari 20-an ke 40-an nah oke itu peningkatannya kalau kita lihat penginstalasian panel surya di Indonesia tapi kalau kita lihat keseluruhan dengan dibandingkan dengan energi baru terbarukan lainnya memang betul kalau misalkan energi dari air itu atau hydropower itu menghasilkan kapasitas listrik yang lebih besar dibandingkan energi-energi lainnya kenapa mungkin kalau dibandingkan dengan energi matahari energi matahari kan itu cuma ada dari mungkin dari jam-jam sembilanan itu yang efektifnya sampai siang-siang jam satuan sedangkan kalau energi air itu pasti bisa dialirkan terus entah itu pakai ambang yang namanya ada kalau di proyek pembangunan begitu kalau di dunia dan lingkungan ada yang namanya ambang itu kita bisa maksimalkan bagaimana pancaran fluida untuk menghasilkan perputaran turbin air yang besar tapi kalau misalkan kita pakai kita berbicara tentang panel surya itu mungkin hanya bisa digunakan pada pagi sampai siang hari selanjutnya mungkin kita bisa menggunakan baterai atau menggunakan energi lainnya saat malam hari nah kalau kita lihat datanya disini dari 2019 ke 2020 ini sebenarnya peningkatannya itu paling banyak didominasi oleh energi air atau hydropower yang warna biru ini kalau kalian zoom ini gambarnya nanti bakalan kelihatan kalau ini ada naiknya yang biru ini dari 2019 ke 2020 tapi untuk geothermal itu dia tidak naik perkembangannya selama 2019 sama 2020 begitu pun dengan energi angin atau wind energi bio udara mereka stagnan di 2019 dan 2020 tapi justru yang berkembang selama pandemi ini 2019 ke 2020 adalah energi terutama adalah solar bio energi dan juga ya cuma dua itu guys nah terus kenapa sih dua hal ini menjadi proses perkembangan yang didorong oleh pemerintah kalau kita lihat dari solar memang itu semakin hari harganya itu semakin murah dan juga teknologinya sudah siap digunakan di Indonesia berbeda dengan energi-energi yang lain mungkin kalau hydropower itu menghasilkan kapasitas listrik yang banyak dan juga bisa digunakan sepanjang hari tapi permasalahannya adalah lahannya nah berbeda dengan solar power solar power ini kan kita bisa gunakan dimana saja bisa di atap bisa di dinding nah bahkan bisa kita gunakan sebagai dua fungsi biasanya itu solar panel di atasnya terus di bawahnya ada tumbuhan-tumbuhan jadi bisa digunakan untuk pertanian selanjutnya itu kenapa bioenergi juga berkembang pesat saat ini kan Indonesia dan dunia mau net zero emission kemarin pasti teman-teman ada yang tahu yang namanya COP26 itu diadakan di Glassblow di UK nah itu salah satu targetnya adalah untuk net zero emission bagaimana caranya dunia supaya bisa bebas dari emisi salah satunya adalah dengan pendorongan transisi energi dari energi yang tidak terbarukan menjadi energi terbarukan oke nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini untuk mencapai rencana umum energi nasional untuk solar panel sendiri itu penggunaan energi surya sebesar 6,5 gigawatt pada tahun 2025 sebelumnya kita kembali lagi ke data yang tadi data yang tadi itu kan ada sekitar kenaikan 20 20 megawatt untuk penggunaan tenaga surya nah tapi sebenarnya rencana umum energi nasional pada tahun 2020 tahun kemarin itu sebesar 900 megawatt artinya ini belum cukup untuk target yang telah direncanakan Indonesia sebelumnya nah maka dari itu untuk tahun 2025 Indonesia berambisi untuk mencapai 6,5 gigawatt ini lalu apa strategi-strategi pemerintah disini teman-teman bisa lihat ada empat strategi yang pertama itu pengembangan energi surya dalam skala besar atau skala utilitas nah disini teman-teman ada gak sih yang dari Bangka Melitung Kota Timur atau Kota Kartanegara nah di tiga kota yang tadi saya sebutkan itu ada PLTS yang dibangun dan lokasinya itu di Pasca Tambang kenapa Pasca Tambang karena begini kalau misalkan kita buka suatu lahan untuk PLTS saja artinya ada terjadi eksploitasi alam dan maupun eksplorasi alam nah kalau misalkan Pasca Tambang ini kan sebenarnya dari dulunya sudah mengeksploitasi alam nah tapi lahannya tidak dapat digunakan kembali makanya ini lahan-lahan dari bekas Tambang tadi kita taruhkan saja panel listrik bagaimana supaya bisa kita taruh beberapa panel listrik seluas lahan itu nah dari situ ternyata kapasitasnya ini sudah 2,3 gigawatt nah kalau dilihat dari strategi yang lainnya memang dari energi surya skala besar ini yang proyek-proyek besar memang itu menghasilkan energi listrik oleh energi surya sebesar ini 2,3 gigawatt cukup optimis untuk Indonesia kemudian strategi selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pengembangan FPV atau floating solar waterfall type nah sebenarnya apa itu floating solar waterfall type itu adalah sama panel surya cuman kan tadi yang dijelaskan oleh saya atau mungkin teman-teman tahu juga itu kebanyakan PLTS kan di atap bisa juga di dinding bangunan terutama bangunan-bangunan yang tinggi nah tapi ternyata ada juga PLTS yang dibangun di atas perairan itulah yang disukur dengan PLTS apung atau floating solar waterfall type rencananya ini akan dibangun di Jawa Sumatera dengan kapasitas 857 megawatt ini masih sedikit kecil daripada dengan yang ada di skala besar atau skala utilitas ini di Kutai Timur dan Bangka Berlitung kalau Kutai Kertanegara itu mungkin lahan pasca tambangnya masih kurang jadi cuman segini yang dihasilkan selanjutnya program apa yang dijalankan oleh pemerintah mungkin teman-teman elektro di sini sebanyak 44 orang bertambah peserta kajian ini pernah mendengar yang namanya program 1 juta Peltes atau Suriano Santara sebenarnya ini diinisiasikan oleh AISR tujuannya untuk mengalihkan listrik yang disubsidi bagi konsumen PLN untuk pemasangan solar rooftop sebenarnya 1 gigawatt per tahun mulai tahun 2021 dan itu berlangsung selama 5 tahun atau paling enggak sampai 2025 kalau teman-teman lihat strategi yang dijalankan oleh pemerintah ini sebenarnya cukup ambisi Indonesia untuk mencapai target ini kemudian sebenarnya apa yang pemerintah lakukan lagi nah kalau misalkan dari jaman-jaman kemarin mungkin pemerintah itu cuman bisa untuk menyuruh-nyuruh tapi saat ini pemerintah juga mau memberikan contoh makanya ada juga strateginya melalui sinergi BUMN yaitu pemasangan solar rooftop atau peltes atap di seluruh fasilitasnya BUMN pada tahun 2025 jadi sekarang ini pemerintah tidak hanya membuat regulasi terus memberikan regulasinya tapi juga memberikan contohnya oke nah dari kajian yang tadi sudah bisa disimpulkan sebenarnya kenapa energi surya menjadi produk penggulan transisi energi yang pertama tadi memang keadaannya sudah pas kalau misalkan selama dua tahun ini selama pandemi itu kan kebanyakan orang di rumah work from home nah salah satu proyek yang bisa dilakukan pemasangan panel surya itu tidak melibatkan banyak orang seperti hydro power untuk pembangunan PLTA ataupun wind power wind power atau energi udara atau energi bayu nah jadi sudah tepat waktunya kemarin untuk energi surya menjadi produk penggulan transisi energi selain waktu yang mendukung semakin hari juga ini harga dari panel surya itu semakin murah kenapa karena sebelumnya mungkin Indonesia masih impor tapi ternyata sekarang Indonesia sudah mulai untuk membuat sendiri panel-panel surya di Indonesia jadi selain itu juga pemerintah sudah mendukung secara penuh dan menunjukkannya melalui regulasi dan strategi yang akan mereka jalankan mungkin juga melalui subsidi energi surya nah alasan terakhir kenapa energi surya menjadi produk unggulan transisi energi karena memang teknologi untuk panel surya ini sudah paling siap untuk di aplikasikan di Indonesia berbeda mungkin dengan nuklir kita masih perlu untuk belajar banyak meskipun energi nuklir bukan terbarukan tapi termasuk energi baru cuman cadangannya itu kalau tidak salah bisa memenuhi lebih dari 30 ribu tahun nah saya rasa itu sudah cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan energi selama kita hidup nah oke jadi itu tiga itu tadi alasan kenapa energi surya yang pertama dari sesi harga regulasi kemudian juga dari sesi teknologinya sudah siap untuk diterapkan di Indonesia mungkin itu saja dari saya selanjutnya oke kita tukar ilmu untuk teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing sharing ilmunya silahkan deh saya kembalikan ke moderator Baik terima kasih atas pembaparan materi dari kakak untuk audiens yang ingin bertanya bisa raise hand kemudian nanti ditunjuk untuk bersuara kepada audiens dipersilahkan kalau tidak ada yang raise hand ini nanti Alia lagi tunjuk tahu Alia siapa tahu mau bertanya tidak apa-apa juga ada raise hand ada raise hand atas nama Ahmad Yusuf bersilahkan baik terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf Sandi dari angkatan 2021 isin bertanya kak jadi pertanyaan saya tentang tadi itu proyek Indonesia yang 6,5 gigawatt itu kak nah pertanyaan saya kenapa di perairan itu lebih sedikit menghasilkan dari panel surya daripada dari darat sedangkan Indonesia itu negara maritim ya kak kenapa tidak lebih memperluas di perairan dibandingkan di darat kak terima kasih kak jelas kak pertanyaannya oke jelas sekali Yusuf Yusuf panggilannya ya ini Alia pertanyaannya dikumpul dulu atau langsung saya jawab dulu bisa langsung saya jawab kak oke deh terima kasih pertanyaannya tadi Yusuf jadi yang tadi ya proyek yang ambisi energi surya Indonesia itu di RUTN itu 6,5 gigawat kenapa untuk PLTS Apung itu lebih sedikit daripada yang untuk PLTS Atap sedangkan Indonesia sendiri itu negara kepulauan nah sebenarnya sih bukan lebih sedikit ya kalau disini berdasarkan proyeknya ini lebih sedikit ya mungkin saja ini menurut ini ya tidak mungkin juga dari pemerintah memasang sepanjang Jawa Sumatera itu dari apa ya dari tanjungnya Sumatera mungkin sampai tanjungnya Jawa kan kayak panjang sekali nah terus apalagi ya jadi begini setiap ada suatu benda di atas permukaan laut kan cahaya itu dari atas laut kan nah kalau misalkan semuanya ditutupi oleh panel surya kira-kira kehidupan di bawah laut ambil energinya dari mana nah sedangkan kalau misalkan kita bicara tentang biota laut biota laut itu memerlukan oksigen nah oksigennya itu dari mana dari fotosintesis tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut itu nah kemudian kalau misalkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut tidak berfotosintesis dengan cahaya matahari tentunya oksigennya akan berkurang nah jadi itu tadi pertama mengganggu biota laut tapi di satu sisi untuk menghindari kejadian rusaknya biota-biota laut yang ada di lautnya kita makanya itu tidak seluruhnya full dipasang di permukaan air tapi mungkin bakal dikasihkan sedikit jarak gitu nah kemudian untuk yang di sini mungkin ini cuman satu proyek ya jadi cuman proyek Jawa Sumatera doang sedangkan mungkin kalau yang di kita lihat proyek-proyek energi surya dalam skala besar atau skala utilitas itu di bekas pasca tambang mungkin teman-teman tahu seberapa luas itu area tambangnya nah dari dari sini kita bisa bandingkan yang pertama kalau di bangka belitung itu dia cuman dia menghasilkan 1,25 gigawatt itu yang paling besar dari bekas pasca tambang yang lain ada 1 gigawatt terus ada yang di Kutai Kartanegara itu 53 megawatt itu tergantung lagi seberapa besar lahan yang kemarin digunakan saat tambang tersebut terus kenapa lagi tidak dimaksimalkan di bagian lautnya saja nah sebenarnya kalau kita bicara laut dan energi terbarukan itu bukan saja dari PLTS yang bisa kita manfaatkan tapi bisa juga dari energi-energi lain yang ada di laut bisa dari energi ombaknya nah jadi kalau misalkan kita pasang suatu ambang kemudian kita berikan di situ turbin yang dapat menghasilkan mengubah energi gelombang tadi dari air laut kan laut itu bergelombang kan setiap ada gelombang itu ada energi gerak yang dihasilkan untuk memutar turbin nah kenapa kita tidak memanfaatkan energi gelombang tadi daripada kita pasang panel surya di atasnya nah jadi ada banyak sekali pertimbangan untuk kenapa sebenarnya PLTS itu cuma dipasang di atap sama di dinding mungkin kalau untuk PLTS apung itu tetap dipergunakan tapi kembali lagi bagaimana analisis mengenai dampak lingkungannya atau amdalnya terus bagaimana juga potensi-potensi energi lain yang dapat digunakan di area tersebut itu sih Yusuf semoga bisa tertangkap atau sudah jelas jawabannya atau mungkin ada teman-teman yang lain yang mau tambah itu oke kembali ke moderator baik yang ingin menambahkan pemeparan dari Kak Fitri tadi bisa raise hand ataupun yang ingin bertanya juga bisa raise hand nanti ditunjuk ayo guys tanya nanti ditunjuk Ali izin bertanya Kak ya oke enggak apa-apa di Ali jadi pertanyaan saya itu Kak menurut pandangan Kak apakah strategi-strategi yang pemerintah lakukan untuk keberlangsungan EWT ini sudah sangat kondusif Kak terus bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk juga mendukung dari strategi-strategi pemerintah itu Kak terima kasih bagus pertanyaannya Ali ini Fatul juga raise hand tapi Kak izin bertanya juga oke Fatul gas jadi Kak bertanyaan saya Kak jika hal ini misalnya tercapai Kak pasti ada misalnya dampak buruknya Kak misalnya kalau ada dari dampak buruk dari penggunaan energi misalnya pandu surya Kak apakah nanti akan berbahaya bagi pada satu hal Kak mungkin itu yang saya tanyakan oke deh terima kasih Ali Fatul ini Dada Mi lagi mau bertanya atau saya jawab miduri ini sambil tunggu pertanyaan lain oke pertanyaan pertama tadi dari Ali menurutku apakah strateginya pemerintah ini sudah apa tadi sudah strategis dan bagaimana perannya kita sebagai mahasiswa nah oke kalau kita balik lagi ya kita balik lagi ke strategi pemerintah yang tadi nah empat strategi ini menurut saya nah pribadi ini sudah sangat strategis untuk mencapai target yang ini 6,5 gigawatt oke misalkan pada hari ini sudah berkembang lagi projek skala besar bayangkan misalkan bayangkan energi surya yang terinstalasi ini sudah bertambah berapa sedangkan disini dari skala besar saya ini sudah 2,3 gigawatt kemudian untuk sinergi BUMN itu targetnya sebesar 1,4 gigawatt kalau misalkan kita jumlah ini kan 3,7 gigawatt kan ya berarti tambah lagi ini masih ada yang floating jadi kira-kira 3,5 layak di atas sudah di atas 3 nah selanjutnya berarti tinggal setengahnya yang mau dicapai setengahnya itu dari program 1 juta atap 1 juta feltes atap nah bayangkan kalau misalkan seluruh rumah yang ada di Indonesia jenis dulu lah satu Indonesia misalkan satu Jawa-Bali karena yang gencar sekarang pakai feltes itu kebanyakan di Jawa khususnya di Jakarta sama di Kalimantan juga sudah mulai ke gencar untuk pakai feltes nah kalau misalkan 1 gigawatt ini per tahun berarti 2025 itu kita sudah bisa lebih dari 6,5 giga ini nah kemudian sebenarnya apa perannya kita sebagai mahasiswa teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya di kampus Merdeka itu ada program yang namanya GoGerilya itu GoGerilya adalah kumpulan pemuda yang disatukan untuk membantu bagaimana supaya program 1 juta feltes atap ini atau Suria Nusantara ini bisa berkembang lagi nah di situ teman-teman mungkin bakal dapat pembelajaran khusus mulai dari bagaimana teorinya kemudian bagaimana implementasinya langsung karena di sana memang teman-teman yang langsung membuat TLTS nah selain itu Kak mungkin ada yang bilang begini Kak mau daftar itu program tapi dia takut pasti keren-keren anak universitas lain nah jenwi takut sebenarnya begitu karena selain dari langsung ke programnya itu bisa juga dilakukan dengan cara-cara yang lain yang pertama mungkin yang paling gampangnya itu adalah share awareness atau meningkatkan kesadarannya untuk pemuda-pemuda yang lain nah sebenarnya kenapa pemuda kalau teman-teman tahu itu dari dulu tuh pemuda yang selalu bergerak untuk masalah-masalah apapun itu yang ada di Indonesia maupun dunia waktunya perang dunia kedua yang menyatukan itu adalah pemuda kemudian waktunya Indonesia Merdeka yang bersara juga pemuda Pak Soekarno kan masih pemuda jadi sebenarnya pemuda ini berperang sangat penting untuk meningkatkan kesadarannya karena pemuda bisa mempengaruhi orang yang lebih tua dari mereka kemudian mereka juga bisa mempengaruhi orang yang lebih muda jadi itu salah satu kunci kenapa mahasiswa atau pemuda bisa berperan lebih banyak dalam mencapai transisi energi ini nah kemudian dua itu tadi yang pertama untuk meningkatkan kesadaran kemudian adalah langsung terjun langsung khususnya anak-anak teknik ini yang anak teknik elektro teknik mesin itu bisa langsung buat bagaimana feltesnya bagaimana konstribusinya dalam pembangunan pembangkit listrik dari departemen lain mungkin kayak saya departemen lingkungan atau sitil itu bisa dalam pembangunan strukturnya bagaimana supaya bisa dihindari dampak-dampak lingkungannya dan lain-lain itu sih Alia oke next mungkin langsung nih aku jawab di pertanyaannya siapa tadi Fatul ya oke pertanyaannya tadi Fatul jika misalkan hari ini 6,5 gigawatt ini sudah kita capai dan ternyata ada dampak buruknya nah bagaimana gitu jadi sebenarnya begini dampak buruk itu sudah pasti memberikan pengaruh yang negatif ke lingkungan ke kita kesehatan dan lain-lain nah tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan yaitu dari sekarang kita memang bagaimana caranya kita riset ini teknologi supaya bisa diimplementasikan itu kenapa kayak apa energi terbarukan atau energi baru itu perlu key process untuk diimplementasikan di tempatnya kita misalkan untuk nuklir saat ini Indonesia belum terlalu masif untuk penggunaan nuklir karena teknologinya sendiri sangat perlu ketelitian untuk diimplementasikan di Indonesia nah kemudian untuk pel tes atap saat ini yang sudah paling sedia dari segi lahannya bisa kita taruh di atap bisa kita taruh di dinding nah itu sudah yang paling siap nah kalau misalkan untuk menghindarinya bagaimana sepaya tidak berdampak buruk ini itu mungkin bukan dari teman-teman elektro mungkin dari teman-teman teman-teman Departemen Teknik Lingkungan itu bisa menganalisis mengenai dampak lingkungannya atau amdalnya kemudian di sisi lain ini ada satu case jadi case-nya itu mungkin bukan di PLTS saya sebutkan tapi lebih ke nuklir jadi ada dua pembangkit listrik tenaga nuklir kalau tidak salah itu di Fukushima Jepang sama di Chernobyl itu daerah Rusia nah itu kalau yang di Jepang kemarin itu mereka sadarnya pembangunannya itu ancamannya mereka di Jepang adalah tsunami makanya baterainya mereka taruh di daerah pergunungan sedangkan yang di daerah Chernobyl itu mereka ancamannya yang mereka perkirakan adalah ancaman angin purnado makanya dinding PLTT pembangkit listrik nuklirnya itu dibuat tinggi untuk menghindari ancaman tornado itu tadi nah dari situ bisa kita lihat sebenarnya kalau kita sudah rancang baik-baik kita bisa lihat apa saja ancaman yang ada di daerah tersebut kita harus hindari apakah ini pembangunannya tidak di lempeng pas di lempeng gempa di patahannya bumi ataukah misalkan daerahnya kita daerah tornado kita buat dindingnya tinggi nah itu bisa menghindari tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan nah jadi sebenarnya sinerginya sih sinergi antar semua orang dari pemerintah yang menyediakan regulasi terus dari pemudanya bagaimana bisa meningkatkan kesadaran ke orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda terus juga bagaimana teknisi-teknisinya nanti bagaimana perancangannya bagaimana maintenance-nya terus bagaimana juga nanti perancangan bangunannya bagaimana struktur bangunannya untuk menghindari hal-halnya termasuk juga analisis mengenai lingkungannya itu dari saya kalau ada yang mau tambah open space guys tidak apa-apa gira saja kembali ke moderator siapta masih ada lagi mau bertanya diingatkan kembali bagi para audiens yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand ya ayo ras hand sama jangan lupa juga buat isi tawa ini absensi saya lagi kamu bertanya ya oke Fatul silahkan kan ini kak kalau misalnya PLTS semuanya orang pakai kak maka nanti terjadi kerugian pada PLN kak apakah nanti berdampak juga itu kak pada misalnya pada ekonomi dan lain-lain kak mungkin begitu kak ini ku jawab semampu karena bukan orang ekonomi tapi dari yang sudah aku dapat-dapat ilmu jadi kalau misalkan orang pakai kita bayangkan semua orang pakai PLTS kira-kira PLN dapat kerugian nah sebenarnya ini sudah jadi apa ya dari kemarin-kemarin itu sudah ada juga yang namanya PLTS apa sih saya yakin teman-teman elektro juga tahu itu ada on-grid sama off-grid nah itu PLTS yang misalkan kita bangun sendiri di rumah itu bisa kita sembungkan ke PLN jadi misal kita tidak pakai PLTS-nya itu kapasitas listriknya yang kita tampung bisa kita jual ke PLN tapi I don't know bagaimana perkembangannya lagi yang paling terbaru di 2022 cuman kalau dari segi ekonomi memang rencananya PLN memang rencananya batu bara sudah tidak akan digunakan lagi karena emisinya yang besar sekali bahkan itu emisi yang paling besar yang dihasilkan dari semua industri sektor energi penghasil emisinya gas rumah kaca khususnya karbon kenapa tidak langsung dihentikan saja penggunaan batu bara kalau misalkan kita hentikan penggunaan batu bara secara langsung kira-kira tidak mungkin pasti karena kita pasti butuh bagaimana perencanaan PLTS-nya bagaimana nanti juga penggunaan energi terbarukan yang lain kita perlu waktu bagaimana dibantarkan ke Indonesia kalau dari segi ekonomi semakin hati dari solar panel bakalan semakin murah karena itu tadi yang saya bilang pertama materialnya mungkin pertama kalinya kita import tapi sewaktu-waktu itu juga ada jadi Indonesia dari silikon itu dan Indonesia juga sejujurnya sudah mulai bergerak masif untuk buat sendiri panel surianya kalau dari PLN ruginya atau tidak itu kemungkinan besar mereka bakalan rugi karena tersisa beberapa batu bara terus bagaimana lagi nanti orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat beralihnya orang ke transisi energi tapi di sisi lain pasti bakalan ada lapangan pekerjaan yang baru mungkin teman-teman sini sering sekali dengar yang namanya green jobs dari energi transisi energi ini dari yang tidak baru jadi terbarukan itu banyak sekali green jobs yang terciptakan jadi kalau dibilang rugi pasti rugi tapi ada di penggantinya dan pasti lebih bakal berkepanjangan di penggantinya untuk dampak-dampak positifnya juga bagus sih pertanyaannya si ini Fasual bagi yang ingin bertanya pada kakak dipersilahkan oke baik terima kasih moderator jadi sebelumnya sebenarnya saya ini bukan mau bertanya tapi cuma mau menambahkan jawaban terkait apakah misalnya kalau semuanya itu memakai PLTS apakah PLN itu rugi atau tidak jadi sebenarnya untuk di elektro sendiri ada mata kuliah yang membahas tentang pasar ketenaga listrikan nah disitu dibahas mengenai bagaimana sistem ketenaga listrikan di Indonesia terus untuk PLN itu sendiri menjadi pengelola utama dari ketenaga listrikan di Indonesia karena sebagaimana yang kita tahu bahwa di pasal 33 ayat 3 yang kurang lebih bunyinya itu bumi air dan segala isinya itu dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat oleh karena itu itulah sebabnya sistem ketenaga listrikan di Indonesia harus dikelola oleh PLN untuk menjalankan aturan dari UUD tersebut selain itu untuk pasar ketenaga listrikan di Indonesia karena sudah dikelola oleh PLN maka sistemnya itu bersifat monopoli artinya hanya ada satu perusahaan yang berhak untuk mengelola ketenaga listrikan di Indonesia yaitu perusahaan listrik negara jadi kalau dibilang apakah nantinya jika semua orang atau semua bangunan nanti bakalan memakai PLTS terus PLN rugi saya rasa itu kurang tepat kalau kita katakan rugi karena nantinya kalau kita menghasilkan PLTS sendiri misalnya di rumah masing-masing itu tetap kita harus menyalurkan kembali listrik tersebut ke perusahaan listrik negara agar dikelola kemudian didistribusikan ke sesama masyarakat di Indonesia kurang lebih seperti itu terima kasih terima kasih atas tambahannya kak kepada yang ingin bertanya silahkan raise hand ya seru ini ya kepada Ahmad Yusuf Suandi persilahkan jadi kak terima kasih jadi pertanyaan saya tadi kak saya ingin menambahkan pertanyaan tentang panel surya kak menggunakan alat kak nah alat itu tidak selamanya bisa bertahan begitu kak jadi ada kemungkinan rusak atau kemungkinan diganti nah bagaimana tentang dampak dari penumpukan alat-alat seperti itu ke alat-alat yang rusak apakah bisa digunakan kembali atau didaur ulang kak bukannya kalau semakin banyak digunakan begitu juga dampak buruknya untuk untuk penggunaan alat-alat yang rusak itu semakin menimbung kak oke ini wadirat aku jawab Minah oke jadi bagus sekali ini pertanyaannya Yusuf tentang limbah PLTS ini menarik nah kalau misalkan PLTS nya itu rusak nanti kan bakal ada produknya yang bakalan kita buang atau tidak kita gunakan yang kita sebut saja namanya limbah nah jadi untuk limbah itu sendiri limbah PLTS itu termasuk limbah padat elektronik nah sebenarnya apakah nanti bakalan dibuang atau digunakan kembali yang pertama untuk dari segi pembuangannya dulu nah dari PLTS itu sebenarnya sudah ada ketentuannya dari SDM bagaimana caranya kelola limbah dari PLTS yang pertama itu tidak mungkin langsung ditumpuk di misalkan di depan rumah kemudian nanti dibawa oleh petugas sampah kemudian nanti ditumpuk di TPA tapi memang ada ketentuan ketentuannya jadi yang pertama sebelum diolah perlu dipisah dulu mungkin komponen komponennya dari komponen itu tadi semifonduktornya terus lapisan atasnya terus kabel-kabelnya nah terus nanti pasti ada yang bisa digunakan kembali baik itu langsung digunakan kembali ataupun komponennya yang masih bagus diambil terus digunakan di teknologi lain atau di panel yang lain meskipun tidak semua tapi pasti ada nah selanjutnya untuk yang tidak digunakan itu ada prosesnya tersendiri untuk diolah gitu apakah ada lagi yang ingin bertanya silahkan mungkin sudah tidak ada kalau sudah tidak ada saya akan membacakan kesimpulan pada kajian kali ini terbarukan merupakan bentuk dari solusi energi pada masa depan ada pun strategi pengembangkan ability ini yaitu dengan merancang memperkirakan kebutuhan listrik pada tahun 2025 yaitu sebesar 6,5 gigawat kemudian yaitu dengan strategi-strateginya yaitu satu pengembangan energi surya skala besar kedua pengembangan FPV yang ketiga program 1 juta PLTS atap surya nusantara dan yang keempat yaitu sinergi BUMN kemudian kenapa surya menjadi produk unggulan pada transisi energi yaitu yang pertama karena keadaannya yang pas dan tidak melibatkan banyak pihak dalam prosesnya yang kedua yaitu karena harga panel surya yang semakin murah yang juga pemerintah telah mendukung dengan adanya strategi-strategi itu kemudian yang terakhir yaitu teknologi panel surya itu sudah siap untuk bisa diterapkan di Indonesia baiklah untuk kajian kali ini saya rasa sudah cukup terima kasih kepada kakak pemateri dan juga audiens yang telah berperan aktif dan menyukseskan kajian kali ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh